Masjid Raya Al-Jabar diresmikan. Ribuan orang hadir. Begini penampakan karya Ridwan Kamil. Ribuan orang menghadiri acara peresmian Masjid Raya Al-Jabar yang terletak di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Masjid Al-Jabar seakan berdiri di tengah-tengah danau. Ada empat menara setinggi 99 meter berbentuk tiang layar kapal di empat pojok bangunan utama masjid ini. Bangunan utama masjid ini berbentuk piramida berlapis ratusan kaca berwarna tersusun layaknya sisik ikan. Tak hanya itu, terlihat pada bangunan utama ini diteduhi lembaran atap bertenda putih. Jemaah yang hadir pun tak lupa mengabadikan setiap momennya dengan berlatar pemandangan kemegahan Masjid Al-Jabar. Pengunjung memasuki kawasan masjid melalui bagian muka sebelah timur. Memasuki selasar utama. Pengunjung dapat mengakses tempat wudhu dan area museum di bagian lantai dasar. Kapasitas masjid ini mampu menampung 50 ribu orang. Masjid Al-Jabar ini tak sekedar proyek masjid. Melainkan ada pula proyek museum Rasulullah dan sejarah Islam Nusantara dan Jabar yang ada di lantai dasarnya. Proyek ketiga. Ialah danau retensi untuk mengendalikan banjir wilayah Gedebage. Dan proyek keempatnya ialah taman yang mengelilingi masjidnya. Untuk menuju ke Masjid Al-Jabar ini, jemaah bisa melalui tiga jalur. Yakni jalur dari Jalan Ciming Cerang, perempatan Gedebage Soekarno-Hatta, dan jalur yang sedang diproses untuk dibuka. Yakni KM 149 Tol Purbalenyi, Masjid Al-Jabar. Ini melebihi imajinasi saya dari apa yang saya sketsakan. Justru ketika sudah jadi itu lebih keren. Saya suka merinding masuk ke sini. Katanya, Emil pun mengaku kalau Masjid Al-Jabar ini masjid tersulit yang pernah dia rancang. Kedepannya, Masjid Al-Jabar bakal dikelola oleh DKM yang diketuai langsung Emil dan wakil ketua oleh UU Ruzanul Ulung, serta ketua hariannya diisi oleh Sekda Jabar. Pengurusnya itu perwakilan 27 aktivis muslim dari 27 kabupaten, kota. 2-3 tahun pertama pengelolaan Masjid Al-Jabar ini masih menggunakan APBD Jabar. Tapi, tahun keempat akan mandiri, katanya. Sejak awal pembangunan, lanjut dia. Masjid tersebut memang dikonsepkan mandiri ekonomi, seperti rumah sakit. Pendapatan masjid nanti tak akan masuk ke APBD, melainkan dikelola sendiri. Seperti halnya Masjid Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar ini selain tempat ibadah, tetapi bisa pula menjadi kegiatan ekonomi dan wisata religi. Nah itulah tadi sekilas informasi Masjid Al-Jabar Bandung. Terima kasih.